Assalamualaikum Mujahid Mujahidah Apa kabar semuanya Ustadz harap semuanya sehat ya Hari ini Ustadz akan berikan video pembelajaran TIC Yaitu membahas tentang Microsoft Word Baik, yang akan Ustadz bahas Yang pertama, satu, mengenal apa itu Microsoft Word Kedua, kegunaan Microsoft Word Ketiga, versi Microsoft Word Keempat, beberapa petunjuk tampilan Microsoft Word Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama Yaitu, mengenal apa itu Microsoft Word Microsoft Word adalah sebuah program atau software yang terdapat di dalam paket instalasi aplikasi Microsoft Office Kedua, kegunaan Microsoft Word Microsoft Word berguna untuk melaksanakan tugas-tugas penting Seperti membuat surat menurah, membuat dokumen, dan lain-lain Microsoft Word via Islam digunakan sebagai media pembelajaran Jadi, salah satu contohnya membuat gambar Ketiga, versi Microsoft Word Berikut ini beberapa versi Microsoft Word 1. Word versi 1.0 2. Word versi 2.0 3. Word versi 6.0 4. Word 95 5. Word 97 6. Word 2003 7. Word 2007 8. Word 2010 9. Word 2013 10. Microsoft Word 2016 Baik, lanjut kita ke pembahasan terakhir Yaitu, mengenal beberapa petunjuk tampilan Microsoft Word Perhatikan gambar berikut Ini merupakan tampilan dari Microsoft Word 2016 Yang akan saya bahas yaitu Pertama, title bar Yang kedua, rebound Yang ketiga, group Yang keempat, area dokumen Yang kelima, close button Yang keenam, scroll bar Yang ketujuh, zoom slider Oke, baik kita bahas satu-satu Yaitu, pertama tentang title bar Title bar adalah tampilan nama atau judul file pada monitor Dua, ribbon Ribbon adalah induk dari sekumpulan tab-tab Pada tampilan tampak tab file, home, insert, design layout, reference, my links, dan lain-lain Tiga, group Group adalah kumpulan perintah-perintah Dilambangkan dengan icon yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya Pada tampilan, terdapat group clipboard, font, paragraph, styles, dan editing Lima, area dokumen Area dokumen adalah lembar kerja tempat kita untuk mengetik Enam, close button Cross button Digunakan untuk menutup dokumen atau program Microsoft Word Tujuh, scroll bar Scroll bar digunakan untuk menggulung lembar kerja ke atas dan ke bawah Lapan, zoom slider Zoom slider digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja Baik, Alhamdulillah telah selesai penjelasan mengenai Microsoft Word Semoga, abang dan kakak paham dengan yang ustaz sampaikan Dan untuk menguji pemahaman abang dan kakak Ustaz akan berikan tiga soal yang harus wajib abang kakak kerjakan Selamat mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh